Boleh Ibu mau lihat dong Senyumnya semuanya pagi ini Yang udah siap ngikuti kegiatan hari ini Terus kasih jempolnya Mana jempolnya Yang sudah siap Oke good job Nah hari ini khusus untuk kelas besar ya kak ya Hari ini kelas 4 sampai kelas 6 Karena ke Minggu kemarin kan khusus yang kelas kecil Jadi hari ini yang kelas besarnya Karena udah lama gak ketemu Jadinya Semuanya pada diem-diem nih Karena biasanya kan di sekolah langsung ya Jadi karena udah lama Gak ketemu Ada berapa siswanya Bu Kelas 4 sampai kelas 6 Kalau kelas 4 sampai kelas 6 Kalau keseluruhan sih 145 ya Mungkin setengah dari itulah Bu Karena memang Ini antusiasinya lumayan banyak ya Ini juga udah pada masuk Nah sekitar 75 5 anak Bu Baik Ya Oke Nah oke 9 lewat 10 Kita akan mulai ya Anak-anak Oke Udah pada siap ternyata ya kak ya Udah gak sabar jalan-jalan virtual nih Oke Sambil kita menunggu teman-teman Jadi Sebelum kegiatan Kita akan berdoa dulu Ya Anak-anak Anak-anak yuk Semuanya dengan sikap berdoa Ya Dan terus kalau bisa Untuk di mute dulu Ya Oke Masih ada suara mungkin Yang ibu akan bantu di mute dulu ya Oke 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 Semuanya sudah siap Nah Kita akan berdoa Yuk Mari kita berdoa Untuk kegiatan hari ini ya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Buat penyertaan Tuhan Yang begitu luar biasa Dalam kehidupan kami hari ini Sekarang Kami akan mengikuti Kegiatan khususnya Bersama Kakak-kakak yang ada di Observatorium Boska Tuhan Biarlah Tuhan yang memberkati Setiap kegiatan kami Biarlah kami bisa mengerti Memahami Dan Bisa Mengikuti setiap kegiatannya Dengan baik dan lancar Karena kami akan percaya Tuhan Tuhan selalu memimpin Kami juga memberdoa Buat kakak-kakak yang akan menyampaikan Biarlah Tuhan yang memberkati Setiap apapun yang mereka sampaikan Biarlah itu berguna bagi kami Khususnya untuk masa depan kami Kami serahkan Kegiatan kami Kedalam tanganmu Hanya di dalam Tuhan Yesus Bersyukur Haleluya Amen Oke Pas ya 9 lewat 10 Kita akan memulai Jadi boleh sambil Dilihat nih ya Sambil nanti Kalau misalnya Ada yang mau bertanya Ya Akan ada sesi tanya jawab Jadi Kalau misalnya Anak-anak Mau bertanya Ada yang penasaran Ini gimana ya Kok bisa ya Nah nanti bisa ditanyakan Sama kakaknya langsung ya Nah ibu akan berikan Ya sisi tanya jawabnya Jadi ibu akan Serahkan kepada kakak Yap nih Boleh sambil perkenalan dulu ya kak ya Siap bu Baik Terima kasih Ibu Ria Oke Selamat pagi semuanya Teman-teman Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya Pada hari ini Nah perkenalkan Nama saya Yatni Yulianti Saya sekarang berada di Observatorium Bosca Saya bekerja di observatorium Dan pada hari ini Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak teman-teman Untuk Berjelajah Menjelajahi tata suri kita Dan melihat Sebetulnya di tata suri kita ini Ada apa saja sih Dan mengenal fenomena-fenomena astronomi Nah observatorium Bosca Di sini merupakan Sebuah tempat yang khusus digunakan Untuk melakukan penelitian astronomi Nah apa itu sebetulnya Astronomi Astronomi Itu seperti halnya Matematika Atau biologi Begitu ya Teman-teman mengenal Oh saya sekarang ada mata pelajaran matematika nih Ada mata pelajaran bahasa Seperti itu Jadi astronomi itu merupakan Cabang ilmu pengetahuan Nah Yang dipeliti oleh astronomi Itu adalah objek-objek yang ada di Alam semesta kita Jadi secara khusus Astronomi itu merupakan Ilmu yang mempelajari Segala sesuatu yang ada di alam semesta Yang letaknya di luar atmosfer bumi Begitu ya Nah seperti Apa saja kira-kira objek yang ada di luar atmosfer bumi Nah mungkin teman-teman sudah mengenal Ketika melihat ke langit Nah objek-objek yang ada di langit Itulah objek-objek yang diteliti Sebagian besar diteliti oleh astronomi Ada matahari, bulan, planet, bintang Begitu ya Semua diteliti oleh astronomi Nah Kalau Orang yang belajar matematika Nanti akan disebut sebagai Seorang matematikawan Nah kalau orang yang belajar astronomi Itu akan disebut sebagai astronom Nah astronom Itu berbeda dengan astronot Astronom Tidak perlu pergi ke luar angkasa Untuk mempelajari Benda-benda luar angkasa Atau mempelajari alam semesta Semesta Nah kalau teman-teman kenal mungkin Kalau astronom Wah pakai jubah yang khusus Begitu ya Kalau astronom tidak demikian Jadi dia hanya akan tinggal di permukaan bumi saja Nah lantas dimana astronom bekerja Nah salah satu tempat yang populer adalah Tempat dimana kakak berada ya Namanya observatorium 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 itu layaknya laboratorium Tempat dilakukan penelitian Nah kalau astronom Ini menggunakan banyak alat bantu juga Untuk melihat ke objek-objek di luar angkasa Salah satunya adalah teleskop Teleskop itu adalah alat bantu optik Untuk melihat benda-benda yang redup dan jauh di luar sana Ini adalah salah satu instrument teleskop Yang ada di observatorium bosca Kalau di gambar yang pertama Di sebelah kiri teman-teman bisa melihat ada sebuah gedung Itu gedung yang paling dikenal barangkali ya Di observatorium bosca Di dalam gedung sebut Terdapat sebuah teleskop yang besar Gambarnya ada di sebelah kanan Namanya Teleskop Refractor Gandachais Nah teleskop inilah yang digunakan para astronom Untuk mengamati bintang-bintang di langit Ukuran teleskopnya tidak kecil Relatif besar begitu ya Jadi kalau tabung teleskop yang putihnya kita berdirikan Itu tingginya setara dengan tinggi pohon kelapa Jadi sebetulnya besar juga teleskopnya ya Oke nah tadi sudah belajar tentang astronomi Ilmu astronomi kemudian profesi astronom dan di mana astronom bekerja Sekarang kita melihat ke lingkungan sekitar kita Kita belajar tentang fenomena-fenomena astronomi Begitu ya apa saja fenomena astronomi Nah kakak perlihatkan beberapa gambar di sini Gitu ya jadi ini aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan pada siang hari Ada pergi ke sekolah bermain bersama teman-teman di taman Begitu kemudian juga ada aktivitas menjemur pakaian Mungkin dilakukan oleh para ibu-ibu di rumah Begitu ya Nah sementara pada malam hari kita melakukan aktivitas yang berbeda Seperti tidur malam Makan malam Kemudian juga aktivitas seperti berkema Atau menyalakan api unggun Itu biasanya hanya kita lakukan pada malam hari ya Jadi ternyata siang dan malam Itu aktivitas yang kita lakukan bisa sangat berbeda-beda ya Gitu ya Nah bumi kita Dari waktu ke waktu juga akan mengalami perubahan Bergulir dari siang kemudian malam Kemudian akan kembali lagi ke siang Nah jadi siang dan malam bisa sangat berbeda Dari aktivitas kita sehari-hari Nah ini juga siang dan malam bisa kita amati perbedaannya Kalau kita lihat di langit Nah ini gambar-gambar Memperlihatkan gambaran langit Atau objek-objek yang kita lihat pada saat siang hari Ada matahari tentu saja Matahari bola kuning yang besar Bercahaya sangat terang Nah teman-teman tidak boleh ya Melihat langsung kepada matahari Karena akan sangat berbahaya Jadi perlu alat khusus kalau mau lihat matahari Bisa teleskop bisa kemudian Ada yang namanya kacamata-matahari Nah kemudian Sesekali mungkin setelah hujan Teman-teman bisa melihat adanya pelangi Nah pelangi ini juga muncul Itu tidak hanya membutuhkan Bulir-bulir air hujan ya Karena untuk terjadinya proses Pembiasaan cahaya Dia memerlukan cahaya dari matahari Nah kemudian juga Teman-teman bisa melihat bulan Nah bulan juga ternyata merupakan objek Yang bisa dilihat Tidak hanya pada malam hari Di beberapa waktu Teman-teman bisa melihat pada Saat pagi Ataupun sore hari Ada bulan di langit Begitu Oke nah Pada saat malam hari Malam hari ditandai Dengan terbenamnya matahari Di Di Ufuk barat Begitu Saat mataharinya terbenam Perlahan langitnya akan berubah menjadi gelap Nah pada saat langitnya berubah menjadi gelap Inilah Banyak sekali bintang-bintang Yang kita dapat mati Begitu ya Karena langitnya gelap Bintang-bintangnya redup Jadi kelihatan Kira-kira seperti inilah gambaran Kalau malam hari Di malam yang cerah Tidak ada awan Atau mendung Teman-teman bisa melihat Hampir 3000 bintang sebetulnya Dengan menggunakan mata saja Nah kemudian juga Kalau langitnya betul-betul gelap nih Tempatnya sangat bagus Teman-teman bisa melihat Ada sebuah Bentangan pita berkahaya Yang membelah langit Begitu ini yang kita kenal sebagai Bima Sakti Kalau di video ini Teman-teman lihat Di pojok kanan Ini ada satu area yang lebih terang Dibandingkan dengan yang lain Ini adalah Kita sedang melihat ke Bagian galaksi rumah kita Namanya Bima Sakti Jadi sebetulnya Malam ini bisa sangat berbeda Dengan keadaan siang hari Nah pada saat Taharinya mulai Muncul di ufuk timur Langitnya akan kembali terang Bintangnya kemana Sebetulnya bintangnya ada di situ Hanya saja Karena bintangnya sangat terdup Maka dia akan kalah terang Dengan matahari kita Sehingga kita tidak bisa melihat Bintang sejelas pada malam hari Ketika siang hari Nah Malam dan siang Itu juga Akan terlihat cukup berbeda Dari luar angkasa Kalau kita anggap Di jauh-jauh dari bumi Di luar angkasa Kita akan melihat bagaimana Bumi itu akan berbeda sekali Kelihatan siang dan malam Nah di potret pertama Pada saat siang hari Kita bisa melihat Bumi yang bulat Begitu ya Kemudian fitur-fiturnya Terlihat sangat jelas Ada fitur yang berwarna biru Itu datang dari Samudera Lautan Banyak sekali Kemudian ada fitur Putih yang menyebar Hampir di semua bagian Itu adalah dari awan Dan bagian putih Yang ada di Paling bawah Itu kita kenal sebagai Kutub Selatan Itu adalah hamparan es Begitu ya Hamparan es yang tebal Kemudian juga Teman-teman bisa melihat Di situ ada dataran Dataran yang sedang dilihat Adalah kawasan benua Afrika Di sana terhampar Ada yang berwarna hijau Datang dari Padang Padang Rumput Balangkalia Kemudian juga Di sebelah utaranya Warna ratanya Sudah berbeda Di sini warnanya Orangnya Kekuningan Ini adalah daerah Padang Pasir Jadi Bisa sangat beragam Sekali bumi ini Dilihat dari Luar angkasa Nah manusianya mana Manusianya gak kelihatan Padahal di sana Ada banyak manusia Ada banyak gedung Ada banyak hewan Begitu Tetapi karena kita Kecil sekali Dibandingkan dengan Bumi kita Jadi kalau dilihat Dari jauh juga Kita gak Kelihatan Nah beralih ke Gambar yang sebelah kanan Ini adalah Potret bumi Pada saat malam hari Pada saat malam hari Ternyata bumi Itu tidak gelap Sempurna Begitu ya Jadi gak sepi-sepi Banget ternyata Kalau malam Ada sebarang Titik-titik cahaya Di permukaan bumi Nah yang sedang kita Lihat adalah Titik-titik cahayanya Ini adalah datang Dari cahaya-cahaya Penerangan Di rumah Maupun lampu-lampu jalan Gitu Jadi Sebetulnya pada saat Malam hari Kita sedang melihat Dimana saja Manusia ini tinggal Karena tentu saja ya Dimana ada listrik Dimana ada lampu Pasti disitu ada manusia Yang tinggal Nah begitu Jadi Kenapa sebetulnya kita Mengalami siang dan malam Secara Berganti Nah siang dan malam Itu diakibatkan oleh Oleh bumi kita Yang berputar Bumi berputar Atau kita sebut Sebagai dengan Rotasi Apa itu rotasi? Rotasi adalah Gerak diri berputar Terhadap Sumbu porosnya Jadi seperti gasing Yang seperti ini Ini namanya Gasing sedang berotasi Jadi teman-teman Juga bisa berotasi Kalau teman-teman Putar Seperti ini Berputar Artinya teman-teman Sedang berotasi Seperti apa Rotasi bumi? Ini kira-kira Gambaran rotasi bumi Bumi terus berotasi Sehingga Ada bagian Yang akan mengalami siang Kemudian Dia akan berganti Ke belakangnya matahari Membelakangi Sinar matahari Dia akan mengalami malam Pada akhirnya Siang dan malam Akan silih berganti Begitu ya Nah satu Putaran rotasi penuh bumi Itu akan menghabiskan waktu Selama 20 jam Jadi ini yang kita kenal Sebagai satu hari Jadi satu hari itu adalah Satu rotasi penuh bumi Dan kalau dilihat Seperti ini Bumi kita sebetulnya Rotasinya tidak tegak lurus Seperti gasing tadi ya Tapi agak miring sedikit Nah ini kemiringan Sumbu rotasi bumi Ini namanya Nah miringnya sumbu rotasi bumi Ini akan mengakibatkan Terjadinya perubahan musim Di bumi Jadi karena Jumlah cahaya matahari Yang diterima di daerah utara Dan selatan Akan berubah Sepanjang tahunnya Ini membuat temperatur Di permukaan bumi Juga akan berubah Di sepanjang tahun Ada kalanya Di bagian utara Itu akan mengalami Musim panas Ketika dia menerima Cahaya matahari Yang banyak Ketika di utara Musim panas Di selatan Akan mengalami Musim dingin Begitu Nah empat musim ini Dikenal di Atau dialami Oleh teman-teman Yang ada di utara Dan selatan Sementara bagi kita Di Indonesia Atau di daerah Ekuator Kita hanya mengalami Dua musim saja Nah musim-musim ini Juga bisa kita Lihat Dengan bagaimana Lingkungan kita Bagaimana tumbuhan Bagaimana hewan Merespon perubahan Suhu tersebut Nah kalau bumi Mengalami siang dan malam Apakah planet-planet lain Juga mengalami siang dan malam Planet-planet lain Juga berotasi Berputar Hanya saja Rotasi planet Itu akan berbeda-beda Kecepatannya Baik kecepatan Maupun sumbunya Seperti ini Ada planet yang Lambat sekali putarnya Seperti di Merkurius Satu rotasi di Merkurius Itu akan membutuhkan Waktu 58 hari Wah bayangkan nih Satu hari Satu malamnya 58 hari Lama sekali ya Nah tapi Kalau kita pergi ke Jupiter Rotasinya cepat sekali Sehingga Satu kali rotasi Satu hari itu Panjangnya Hanya selama 10 jam Jadi siangnya 5 jam Malamnya 5 jam saja Itu pendek sekali Nah dan juga Seperti bumi nih Planet-planet yang memiliki Kemiringan sumbu rotasi Jadi berputarnya Tidak tegak Itu juga Mengalami musim Di planetnya Sama seperti planet Mars Yang sebelah Kanan atas Sumbu rotasinya Tidak tegak Tapi miring Mirip sekali dengan bumi ya Mars juga mengalami Musim di sana Oke nah Kalau tadi Kita mengenal Siang dan malam Itu diakibatkan oleh Rotasi bumi Dan juga sinar matahari Nah sekarang kita coba Melihat ke objek-objek Luar angkasa yang lain Yang pertama adalah Tetangga terdekat kita Ini adalah bulan Kenapa judulnya Berbagi bulan yang sama Karena Bumi kita hanya memiliki Satu bulan Satu satelit alami Begitu ya Dan karena ukurannya besar Dan jaraknya cukup dekat Semua orang yang ada Di permukaan bumi Itu bisa melihat bulan Jadi pada saat Malam hari Ada bulan purnama Jadi semua orang di permukaan bumi Itu bisa melihat bulan purnama Yang sama Nah Bulan kalau dilihat lebih dekat Dengan menggunakan teleskop Maka permukaannya akan terlihat Seperti ini Cukup berbeda dengan permukaan bumi ya Di sana tidak Kita lihat tadi Fitur-fitur yang biru Yang hijau Yang putih Permukanya sepertinya Gersang sekali Ini dikarenakan Bulan tidak memiliki atmosfer Tidak memiliki atmosfer Artinya tidak ada pelindung Dari Sengatan sinar matahari Dari Batuan luar angkasa Sehingga kalau ada batuan Yang jatuh ke permukaan bulan Itu akan langsung Sampai ke permukaan bulan Makanya batuan-batuan Yang jatuh ini Akan membentuk Lubang-lubang Yang kita kenal Sebagai kawah Begitu ya Jadi Permukaan bulan Ditutupi oleh kawah Nah tidak ada atmosfer Tidak ada oksigen Tidak ada air Dalam bentuk cair Seperti teman-teman ketahui ya Supaya kita bisa hidup nyaman Kita butuh oksigen Untuk bernafas Kita butuh air Untuk minum Dan hidup Semua butuh air Semua butuh oksigen Semua butuh sinar matahari Tetapi karena tidak ada air Di permukaan bulan Rasanya repot Untuk tinggal Di permukaan bulan Bagi kita Nah Bulan juga ternyata Kalau kita lihat Di langit Dari hari ke hari Itu kenampakannya Ini akan berubah Wajahnya akan berubah-ubah Ada satu malam Kita melihat bulan Bentuknya bulat Sempurna seperti ini Namanya bulan purnama Tapi beberapa hari kemudian Kita lihat Oh Bulatnya tidak lagi Seperti ini ya Tapi sudah berkurang nih Lama-lama Lama-lama Beberapa hari kemudian Oh dia jadi Cuma setengah Eh ditungguin lagi Malah jadi tambah tipis Kayak pisang gitu ya Ini yang namanya Bulan sabit Kenapa demikian Nah jadi Ada fenomena Perubahan Permukaan bulan Yang kita lihat Di bumi Ini kita kenal sebagai Fase bulan Namanya Nah fase bulan ini Juga Akan terjadi Berulang Begitu ya Jadi Dari mulai bulan purnama Kemudian bulan separuh Bulan sabit Sampai akhirnya Kita tidak melihat bulan Di langit malam Kemudian Kita tungguin Beberapa hari kemudian Bulannya kembali muncul Nah jadi Perubahan Jumlah permukaan bulan Yang kita lihat Di langit ini Atau fase bulan Itu diakibatkan karena Bulan tidak hanya berotasi Tetapi juga dia Memutari bumi kita Jadi sebagai teman Yang setia Dia akan bergerak Mengutari bumi Posisi-posisi Yang berubah Terhadap bumi Dan terhadap matahari Itu mengakibatkan Jumlah cahaya Yang dilihat Di permukaan bumi Akan berubah Nih pada saat Mataharinya ada di mana Coba Mataharinya ada Dari sebelah kiri sana ya Jadi kita lihat Bagian yang siang itu Nah bulannya akan Berpindah-pindah Posisinya Pada saat bulannya Tepat di depan Bumi Jadi di antara matahari Itu kita Tidak menemukan Bulan di langit malam Nah itu namanya Fase bulan mati Nah pada saat bulannya Tepat Segaris Seperti ini Gitu ya Nah semua permukaan bulannya Diterangi Matahari Dan kembali ke bumi Akhirnya kita melihat Bulannya bulat Sempurna Ini yang kita sebut Fase bulan Gitu ya Nah bulan Di langit bulan kelihatan Cukup besar Gitu ya Nah berapa ukuran bulan Sebetulnya Kalau kita Bandingkan langsung Bulan dengan bumi Ukuran bulan Itu kira-kira Seper empat kali Dari ukuran Bumi Nah tetapi Karena jaraknya cukup jauh Ya kita melihatnya Agak kecil saja Di langit Malam kita ya Nah karena ukurannya Kecil juga Masanya juga Lebih kecil Dibandingkan dengan bumi Nah gaya tarik gravitasi Di bulan Akan jauh lebih lemah Dibandingkan dengan bumi Setiap benda Yang punya masa Itu pasti Punya gaya tarik gravitasi Seperti di Bumi kita ya Kita bisa berdiri Seperti ini Karena ada gaya tarik Dari bumi Nah dimana Letak bulan Sebetulnya Sebagai benda Yang paling dekat Benda luar angkasa Yang paling dekat Dengan bumi Sebetulnya Jarak bulan Bagi kita Gak dekat-dekat Banget juga ya Jadi jaraknya Sekitar 384 4.000 km Wah berapa tuh Kok banyak sekali Nah Kalau ruang Di antara bumi Dan bulan ini Diisi oleh bumi Maka Ada 30 buah bumi Bisa berbaris Di antaranya Jadi Sejauh itulah Letak bulan Di antara kita Terhadap kita Nah kalau kita Mau pergi Pakai mobil Coba kita berkendara Pakai mobil Dengan kecepatan 100 km per jam Maka kita bisa Sampai ke bulan Dalam waktu 5 bulan Kita sampai ke bulan Dalam waktu 5 bulan Atau Kira-kira 160 hari Baru kita bisa Sampai ke bulan Nah kalau mau Lebih cepat Ya pakai Kendaraan yang Bisa berjalan Lebih cepat Lagi Nah kalau kita bergerak Lebih jauh lagi Ke bulan Lebih jauh lagi Dari bulan Maaf Lebih jauh dari bulan Kita bisa menemukan Benda-benda yang lain Seperti planet Misalkan Nah bumi kita Itu juga merupakan Salah satu planet Yang berada di sebuah sistem Yang namanya Tata surya Tata surya Kita itu adalah Merupakan sistem Keplanetan Sistem keplanetan Yang beranggotakan Matahari Sebagai bintang Induknya Nah jadi ini Kepala keluarga nih Matahari Dan semua anggota Tata surya Itu akan bergerak Mengelilingi matahari Dan planet Salah satunya Nanti kita lihat lagi Ada banyak sekali Benda-benda lain Di tata surya kita Nah kita coba kenali Apa itu sebetulnya planet Planet adalah Benda bulat Yang mengitari matahari Planet Itu Berbeda dengan bintang Dia tidak memancarkan Cahayanya Nah planet bisa terlihat Karena dia Memantulkan Cahaya dari Matahari Jadi ada beberapa planet Yang sebetulnya Bisa kita amati Dengan baik Di langit malam Hanya saja Memang karena Letaknya jauh Jadi kelihatannya Sebetulnya seperti Bintang Begitu ya Hanya titik Nah ada beberapa planet Di tata surya kita Bumi merupakan Salah satunya Tapi Ada beberapa lagi nih Teman-temannya Jadi ada Delapan Buah planet Yang mengelilingi Matahari kita Kita coba Kenali satu persatu Empat planet terdekat Dari matahari Ada Merkurius Atau Mercury Ini adalah planet Yang paling kecil Planet yang paling kecil Di tata surya kita Kemudian kalau teman-teman Lihat gambarnya nih Permukaannya Mirip sekali dengan bulan Karena apa yang terjadi Di sana juga Mirip ya Tidak ada atmosfer Tidak ada air Dalam bentuk cair Sehingga Semua batuan luar angkasa Yang jatuh Akan menimbulkan Kawah di permukaan Merkurius Kurang asik ya Tinggal di Merkurius Nah Kemudian ada planet Yang kedua Ini adalah planet Venus Planet Venus ini Biasanya disebut Gembarannya bumi Karena ukurannya Relatif Sama dengan bumi Nah yang sedang Teman-teman lihat Di gambar ini Ini adalah Bukan Bukan Gambaran permukaan Planetnya Tapi yang teman-teman Sedang lihat adalah Awan tebal yang mengelilingi Planetnya Jadi Di planet Venus Dia memiliki atmosfer Tapi atmosfernya Tebal sekali Atmosfernya tebal sekali Karena saking tebalnya Itu akhirnya Memanaskan permukaan planetnya Memanaskan permukaan planetnya Sama seperti kita ya Atmosfer itu Layaknya selimut Kalau kita Pakai selimut Rasanya Nyaman Hangat Tidak kepanasan Tidak kedinginan Tapi kalau selimutnya Banyak sekali Lama-lama Badan kita akan Merasakan kegerahan Itulah yang terjadi Planet Venus Nah atmosfer yang tebal Inilah yang membuat Permukaan planet Venus Menjadi sangat panas Temperaturnya Bisa Bisa setara Dengan 400 derajat Celsius Bayangkan Jelas kita tidak bisa hidup Di planet Venus ya Kalau Kondisinya demikian Nah kemudian Planet yang ketiga Dari matahari ini Adalah Planet rumah kita Bumi kita Bumi kita kelihatannya Seperti ini Kita sudah cukup Dengan nyaman Tinggal di bumi ya Bernafas Bisa dengan bebas Kemudian Kadang-kadang Mataharinya Ya oke lah Kepanasan sedikit Tapi toh Kita tidak panas sekali Kemudian Kalau malam hari Juga tidak terlalu dingin Begitu ya Karena atmosfer kita Menjaga temperaturnya Supaya tidak Tidak terlalu dingin Nah bergerak kemudian Ke planet setelah bumi kita Yaitu planet Mars Planet Mars Ukurannya setengah kali Dari planet bumi Kita kenal juga Mars Sebagai planet merah Di langit Karena memang Kalau diamati Itu cahayanya akan Kemerahan Nah cahaya kemerahan Atau warna merah Di permukaan planet Mars Itu datang dari permukaannya Yang ter Apa ya Yang Yang ada proses Yang dinamakan Sebagai oksidasi Jadi Agak-agak mirip Seperti besi Yang berkarat Gitu ya Ada proses Pengkaratan Di permukaannya Jadi kenapa Warnanya merah Keoranyian Nah kalau kita lihat Juga di planet Mars Teman-teman bisa lihat Di kutub-kutubnya nih Ada kutub utara Dan kutub selatan Ada Warna-warna putih Di kutubnya Warna-warna putih ini Datang dari es Di permukaan Mars Wow Maret punya es Tapi Sayangnya Esnya bukan seperti Es yang kita kenal Kalau es yang kita kenal Datang dari air Yang cair Kemudian membeku Habis itu Nanti kalau dicairkan Akan kembali lagi Ke bentuk cair air Tapi kalau di planet Mars Ini esnya datang Dari karbon dioksida Jadi ketika dia mencair Dia akan menguap saja Tidak akan Berbentuk cairan Seperti yang kita kenal Oke Nah ini kira-kira gambaran nih Kalau kita tinggal Di keempat planet tersebut Empat planet tadi Kita sebut Sebagai planet batuan Karena memang tersusun Atas batuan padat Sehingga kita bisa Berpijak di planetnya Kalau kita datang Ke planet Merkurius Pemandangannya Kelihatan seperti ini Langitnya gelap Tapi di atas sana Ada cahaya nih Cahayanya sebetulnya Datang dari matahari Ada matahari Tapi langitnya Tetap gelap Karena Dikarenakan Tidak ada atmosfer Di sana ya Jadi langitnya tetap gelap Kurang asik juga tuh Gitu ya Kalau kita datang Ke planet Merkurius Matahari sebetulnya Sudang ada di langitnya Tapi Tidak kelihatan Karena tebalnya Awan tadi Jadi cahaya matahari Tidak tembus Dan sampai ke permukaan Nah kemudian Kalau kita datang ke bumi Sudah ada di bumi ini Pemandangan seperti ini Yang biasanya kita lihat Nah kalau kita pergi ke Mars Maka langit di Mars Akan kelihatan seperti ini Warnanya sedikit biru Agak mirip dengan bumi ya Nah Mars punya atmosfer yang tipis Jadi terjadi pembiasan cahaya Matahari Sehingga langit siangnya Akan kelihatan agak biru Kemudian kelihatan juga Oh mataharinya kecil nih Beda dengan di Merkurius Ya mataharinya akan kelihatan Lebih kecil di Mars Karena jarak ke mataharinya Sudah lebih jauh Dibandingkan kalau kita Sedang ada di Merkurius ya Padahal itu matahari juga Sebetulnya Nah Bergerak lebih jauh Dari Mars Itu kita akan menemukan Empat planet yang lain Planet ini kita kenal Sebagai planet Jovian Atau planet Raksasa Atau planet gas Karena ukurannya yang besar Dibandingkan planet batuan Kemudian juga karena Dia tersusun atas gas Gasnya gas Kebanyakan gas hidrogen Dan helium Kita coba lihat Ini ada satu planet Yang paling besar Di tata surya Namanya Jupiter Jupiter mudah sekali Dikenali Bukan hanya karena Dia raksasa ya Karena kelihatan Dari fitur permukaannya Di permukaannya ini Kelihatan berlapis-lapis Warna coklat Warna putih Nah ini adalah Apa? Permukaan Permukaan Jupiter Yang sedang berputar Jadi dia menghasilkan Garis-garis Seperti itu Nah kemudian Nah kemudian Setelah itu Ada planet yang dikenal Memiliki cincin yang sangat indah Namanya planet Saturnus Planet Saturnus Karena dia terbuat dari gas Gas itu lebih ringan Dibandingkan air Nah jadi Kalau kita punya Kolam air yang cukup besar Ini Ini dia bisa menampung planet Saturnus Maka planet Saturnusnya Tidak akan Tenggelam Dia akan mengapung Karena dia jauh lebih ringan Dibandingkan dengan air Walaupun besar sekali Dia tetap bisa mengapung Nah kemudian Dua planet terakhir Planet gas Ini adalah Uranus dan Neptunus Dari segi ukuran Relatif sama Kemudian juga Warna yang ditampakkan Di planet Uranus dan Neptunus Juga relatif sama Begitu ya Nah ini adalah Planet gas Nah kalau teman-teman Melihat planet Jupiter Dengan menggunakan Teleskop Bahkan teleskop yang ukurannya Relatif kecil Barangkali teman-teman Bisa menemukan Tidak hanya planet Jupiter Yang dilihat ya Tapi ada titik-titik Kecil Yang ada di sampingnya Nah titik-titik kecil Ini bukanlah bintang Yang teman-teman lihat Tapi merupakan Satelit yang Mengelilingi Planet Jupiter Jadi Tidak hanya bumi Yang punya bulan Beberapa planet Di tata surya Juga punya bulan Dan Jupiter Ini tidak hanya punya Satu atau empat bulan Yang ada di gambar ini Jupiter itu punya 79 bulan Wow banyak sekali ya Dan empat yang ada di gambar ini Merupakan empat Satelit yang terbesar Kita tahu Satelit tersebut Mengelilingi planetnya Dari hasil pengamatan Beberapa lama Jadi tidak hanya Cukup Dua detik Mengamat Habis itu tahu Kalau itu Apa Satelitnya Mengelilingi planet tersebut Tidak Jadi kita Mengamati dalam Beberapa hari Kemudian kita Mengamati bagaimana Satelit-satelitnya Berubah Positifnya terhadap Planetnya Jadi Tidak hanya Ada bulan yang Mengelilingi bumi Satelit-satelit Di planet Itu juga mengelilingi planetnya Nah ini kira-kira Gambaran Apa Ukuran Antara planet-planet Di tata surya Planet bumi kita Bukan yang paling besar Tapi juga yang Bukan yang paling kecil Kita kenali Sebagai planet biru Biasanya Karena dari fitur Permukaannya yang Jauh lebih banyak air Dibandingkan dengan Dataran Nah sementara Kalau kita bandingkan Dengan kepala keluarga kita Matahari kita Ukuran planet Bisa sangat kecil Sekali Bayangkan nih Ini planet Jupiter Dibandingkan dengan planet Eh dengan Matahari Planet Jupiter masih kelihatan Dengan jelas ya Kita kenali Tapi bumi kita ada Dimana nih Nah ternyata Bumi kita sudah sekecil Itu dibandingkan Dengan matahari kita Jadi Matahari kita tuh Kalau diibaratkan Bola yang besar Dia bisa menampung Satu juta bumi Di dalamnya Wah banyak Satu Satu Sepuluh Seratus Seribu Sepuluh Ribu Seratus Ribu Satu juta Wah banyak sekali ya Besar sekali Matahari kita Nah Tadi teman-teman Sudah mengenal dengan Planet Kemudian ada satelit-satelit Yang mengenal Planet Nah ada lagi Anggota tata surya Yang kita kenal Sebagai planet katai Atau planet kerdil Katai atau kerdil itu artinya kecil Nah artinya ini adalah planet-planet yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang tadi Salah satu yang paling terkenal itu adalah Pluto Dulu Pluto dikenal sebagai planet Tapi sekarang dikategorikan sebagai planet katai bersama dengan teman-temannya yang lain Ada Eris Ada Ceres Itu termasuk planet katai Nah kemudian juga ada yang namanya asteroid Asteroid ini batuan luar angkasa Yang banyak mengisi daerah diantara Mars dan Jupiter Nah terkadang asteroid juga bergerak mendekat dengan bumi Berdekat kan nih dengan bumi ketika dua-duanya sama-sama jalan Nah kalau dia sudah cukup dekat Dia sudah cukup terang untuk bisa diamati dari bumi Nah maka akan kelihatan seperti ini nih Kalau mengamat asteroid Dia bisa bergerak relatif cukup cepat dibandingkan dengan objek-objek yang lain di langit Kemudian kita juga mengenal ada objek yang namanya komet Komet nggak datang setiap hari ya Ini dikarenakan komet lokasinya sebetulnya jauh dari matahari kita Nah karena lokasinya jauh baru berapa lama kemudian dia akan bergerak mendekati matahari Dan pada saat mendekati matahari Panasnya matahari, hangatnya sinar matahari itu akan memanaskan komet Komet yang tersusun atas es, gas, dan debu Itu karena mendapat sinar matahari akan terpanaskan Terpanaskan dan akhirnya es dan gasnya itu akan menguap Uapan ini yang menimbulkan untayan ekor-ekor yang panjang ini Jadi bisa sangat indah sekali kalau komet yang terang datang mendekati bumi atau mendekati matahari Nah kemudian ada yang lain yang biasanya kita kenal sebagai meteor Wah ada meteor nih, ada bintang jatuh namanya Apa itu sebetulnya meteor? Meteor itu adalah fenomena saat batuan-batuan kecil di luar angkasa itu masuk ke atmosfer bumi Jadi selain asteroid ada juga batuan-batuan yang lebih kecil yang jalannya nggak tentu Dia bisa kemana-mana aja Dan ketika bumi kita bergerak di ruang angkasa gitu ya Nah ini bisa ketemu nih, bisa ketemu dan akhirnya tertarik oleh gravitasi bumi Tertarik oleh gravitasi bumi, akhirnya batunya masuk ke permukaan bumi gitu Nah pada saat dia masuk dia akan terbakar yang kita kenal sebagai fenomena meteor Kalau dia masih di luar angkasa gitu namanya meteorit Dan kalau ukurannya cukup besar, pas dia masuk ada sisa batuan yang sampai ke permukaan Sisa batuan yang kita temukan inilah yang kita namakan batu meteorit gitu ya, pakai P Ada yang pakai D, ada yang pakai T, ada berbeda Oke, nah apa yang terjadi ketika batuan itu menabrak bumi gitu ya Atau menabrak planet-planet yang lain Sama seperti contohnya bulan tadi ya Kalau ada batu yang sampai ke permukaan, akan menimbulkan kawah Di bumi juga terjadi seperti itu Ini terekam di sejarah bahwa kita menemukan satu kawah yang besar Yang diperkirakan datang dari hasil pembukaan dengan batuan luar angkasa Nah pada saat dia jatuh, dia nggak jatuh begitu saja ya Dia jatuh, dia akan melepaskan energi Energi yang besar ini yang bisa menimbulkan bencana bagi lingkungan di sekitarnya gitu ya Bisa jadi dia jatuh di hutan, bisa jadi dia jatuh di laut, bisa jadi dia jatuh di perumahan Nah ini menandakan bahwa sebetulnya bencana itu bisa datang tidak hanya dari bumi saja ya Bencana alam itu, tapi juga ada dari luar angkasa sumbernya Nah, kalau tadi kita berbicara tentang anggota-anggota tata surya Kita tidak melupakan nih kepala keluarga kita, matahari Matahari itu merupakan sebuah bintang gitu ya Bintang, objek di alam semesta yang dia bisa memancarkan cahayanya sendiri Dan matahari itu juga bukan benda diam, dia juga berputar seperti ini Apa? Berotasi seperti ini, dan selalu beraktifitas Aktifitasnya bisa kita lihat pada video ini ya, di permukaannya seperti itu Kemudian juga sesekali ada lemparan-lemparan api, begitu pita-pita api Ini yang kita kenal sebagai lidah api atau prominensa Jadi, bintang ternyata bentuknya bulat gitu ya, seperti matahari ini Nah, seperti halnya bintang-bintang di langit yang kita lihat malam hari ya Jadi, bintang-bintang yang kita lihat itu merupakan matahari-matahari juga gitu Tetapi kok cuma titik kecil aja, itu dikarenakan letaknya yang sangat jauh dibandingkan matahari Nah, kita juga bisa melihat nih, bintang-bintang juga ternyata punya warna Warnanya bisa berbeda-beda Dan dia bisa berkelompok Seperti yang muncul pada video ini Kelompok-kelompok bintang kita lihat ya Ini yang namanya gugus bintang Jadi, tetap saja ya, kalau kita dekati dengan teleskop Kita lihat teleskopnya besar sekali Tetap saja bintangnya kelihatan kecil Dikarenakan dia masih jauh sekali dibandingkan kita, dari kita Nah, jadi Tapi dari cahaya yang kita terima, kita bisa mengukur Sebetulnya, seberapa besar bintangnya itu sebenarnya Nah, ini kita bisa melihat bagaimana perbandingan ukuran-ukuran objek Yang kita kenal di alam semesta Mulai dari planet Ada bulannya bumi Kemudian ada Pluto Kemudian Mars Kemudian juga Venus Akhirnya bumi Ukurannya seperti ini Kemudian dibandingkan dengan planet gas Planet raksasa Jadi, ini dibariskan mulai dari ukuran yang paling kecil Ke ukuran yang paling besar Oke Nah, matahari Matahari bagi kita di tata surya mungkin sangat besar sekali ya Nah, tetapi sebagai bintang Ternyata matahari ukurannya tidak terlalu besar Masih banyak bintang-bintang yang ukurannya jauh lebih besar Dibandingkan dengan matahari Dan seperti yang teman-teman lihat di sini Warnanya juga akan berubah berbeda-beda ya Bergantung kepada temperat atau suhu permukaan bintangnya Nah, masih adakah yang lebih besar? Wah, matahari kita sudah susah lihatnya ya Kelihatannya sudah kecil sekali Kalau mataharinya kecil Bayangkan buminya seperjutanya dari matahari itu Wah, jadi Ukuran itu bisa kelihatan sangat berbeda ya Kita mau bicara kecil, mau bicara besar Bergantung kepada pembandingnya Nah, ini bintang yang paling besar Yang kita ketahui sekarang Kalau dibandingkan dengan bumi kita Ternyata buninya Wah, udah kecil banget gitu ya Oke, nah Kira-kira cerita tentang tata surya Dan juga sekilas tentang bintang Sampai di sini Baik Teman-teman, silakan ada yang mau bertanya Saya persilahkan sesi tanya-jawab sekarang Silakan, Buria Atau Ibu Cita Oke Nah, anak-anak Luar biasa ya Kalau misalnya bisa dilihat dari tadi Penjelasan Ibu yakni ya Atau kayak yakni Kita biasanya lihatnya hanya sekedar di langit Di dalam ini aja Tapi ternyata di luar sana Banyak hal yang perlu kita cari Gali lagi, udah dijelaskan juga tadi ya Ada meteor Terus komet juga Dan bahkan bumi ini kecil sekali Dibanding dengan panit-panit yang ada di luar sana Begitu ya, Kak ya Nah, oke Nah, Ibu sekarang akan buka Sesi tanya-jawab Khusus bertanya boleh langsung di-unmute ya Suaranya Jadi langsung saja Bisa bertanya langsung dengan Kak Siapa yang mau bertanya duluan Silahkan di-unmute Terus sebutkan namanya ya Dari kelas berapa Oke Ada yang ingin bertanya Atau nanti Kakaknya loh Yang bertanya sama anak-anak Nah, loh Gimana Ayo, mending tanya Atau mending ditanya Iya Benar Ada yang mau bertanya Boleh di-unmute suaranya ya Silahkan langsung saja Sebutkan namanya dari kelas berapa Biar Kakaknya juga tahu Halo Masih ini Masih dulu Oke Ada ya Tadi ada dengar suara Siapa tadi Adakah yang ingin bertanya Oke Mungkin Masih sambil Karena Saking luar biasanya ya Ya Kak ya Melihat di luar sana Ternyata ada yang lebih Wow lagi ya Tata surya Selain kita ada yang Karena kita kan Melihatnya hanya di dalam doang Hanya di bumi Ternyata di luar sana Saking luar biasanya Tata surya itu Ya itulah yang Sudah dijelaskan sama Kak ya Ini tadi ya Bahkan Ya Bahkan Sambil kita bisa lihat tadi Ada meteor ya Anak-anak mungkin Baru pertama kali Mungkin baru melihatnya Secara langsung Mungkin ya Video ya Ada yang baru tahu Oh ternyata Juga pernah ya Sampai ke bumi Nah Ibu juga baru Ya Istilahnya Proses Yang luar biasa Kita bisa saksikan Dari tata surya ini Begitu Ada yang bertanya Melalui chat Oke Ada bu Ya Dari artik bu Ini artik bu siapa ya Dari tadi ibu Mencari penasaran nih Artik bu siapa nih Kalau gak ketemu nanti Ibu akan tanya lagi nih Oke Oh iya Pertanyaan seperti ini Kak Saya mau bertanya Apa nama planet paling terbesar Kak katanya Oke Terima kasih pertanyaannya Planet paling besar itu apa Kalau kita berbicara di tata surya Rumah kita Maka planet yang paling besar Itu namanya Jupiter Tapi ternyata Kalau kita lihat di langit malam Bintang-bintang yang ada di langit malam itu Sudah kita ketahui juga punya Planet yang mengelilinginya Dan planet-planet di Bintang-bintang yang lain Ukurannya juga ada yang Lebih besar dibandingkan dengan Jupiter kita Begitu kira-kira jawabannya Oke Sudah terjawab ya Nih Artik bu boleh sambil dituliskan ya Namanya Kelasnya ya Nanti ibu harus tahu nih Siapa nih Artik bu ini siapa Tadi Ada yang mengangkat tangan Siapa tuh ya Agit ya Tadi ya Memberikan Salah tekan Oh salah tekan Oke Salah tekan Oh iya Oke Artik bu ternyata Dirli ya kak Dari kelas 5 Nah oke Jadi udah terpecahkan siapa ya Nah boleh Sambil menunggu pertanyaan dari anak-anak ya kak ya Mungkin ada pertanyaan nih Kalau misalnya Kan tadi udah dikasih tahu Kalau misalnya Setiap planet Itu berbeda-beda masanya ya Nah itu kok bisa Betul Masanya tuh bisa Berbeda dari satu dengan yang lain Terus Beda ya kak ya Nah itu kenapa tuh kak Baik Wah pertanyaannya bagus sekali Kenapa planet itu ukurannya beda-beda gitu ya Ada yang besar Ada yang kecil Kenapa semuanya sama aja Biar adil Begitu Nah Ukuran planet Itu akan ditentukan kepada Berapa Jumlah materi yang bisa dikumpulkan Pada saat pembentukan ya Ya Jadi Pada saat Matahari dan tata surya kita terbentuk Itu terdiri dari awan-awan gas nebula Habis itu dia akan membentuk matahari Dan akhirnya sisa-sisa Materi atau bahan baku Membentuknya itu akan Berkumpul kecil-kecil membentuk planet-planet Nah planet itu Nanti seberapa besar planetnya akan bergantung Ke seberapa banyak bahan baku yang bisa dia kumpulkan Oh oke Berarti Ukurannya berbeda-beda Begitu Iya Oke terima kasih ya kak Yanni ya Benar Berarti Itulah alasannya Gak ada yang bentuknya Ya bentuknya mungkin Ya terlihat sama ya kak ya Tapi Sudah dijelaskan tadi sama kak Yanni Ternyata yang membedakannya Ada masa Dan pastinya beratnya juga beda Begitu ya Nah Oh ada pertanyaan lagi Satu nih kak Dari Roma Uli Dari kelas Roma Roma ya Kelas 5 ya Oke Pertanyaannya ya Halo Roma Ya Boleh kak Baik Pertanyaannya dari Roma Bumi itu Bulat atau datar Begitu ya Nah ini pertanyaan yang Sudah dipikirkan manusia Ribuan tahun yang lalu Betul sekali Salah satu Pertanyaan awalnya adalah Apakah bumi itu datar Atau bumi itu bulat Nah untuk manusia yang tinggal di bumi Bumi itu kan kelihatannya besar sekali Kalau kita lihat gunung Kita lihat padang rumput Kita lihat padang pasir Kita melihat Buminya datar Begitu Nah tetapi Dari percobaan Dari percobaan-percobaan Yang dilakukan Kemudian juga Dari hasil pengamatan Di luar angkasa Itu Sudah terbukti Dengan jelas Bahwa bumi kita Bentuknya Bulat Bukanlah datar Nah bumi Kita rasakan datar Karena manusianya Kecil kali Dibandingkan dengan Bumi yang besar Jadi lengkungan Buminya Itu gak kerasa Bagi orang yang tinggal Di permukaan bumi Gitu Kalau kita pergi Cukup jauh dari bumi Baru kita bisa melihat Bahwa sebetulnya Bumi itu Bulat Begitu Mudah-mudahan menjawab Pertanyaannya Roma Jadi jangan ragu lagi ya Bumi itu bulat Atau datar Bumi itu Bulat Suara ya Ya oke Karena mungkin beberapa Ada yang banyak bertanya Juga ya kak ya Jadi sudah terjawabkan ya Oke Nah Oke Jadi ibu buka Satu pertanyaan lagi Kalau ada ya Silahkan bertanya Jangan sampai nanti Menyesal ya Kok aku lupa Untuk tanyakan ini ya Tadi kok gak aku tanyain Nah Ya Mumpung ada kakaknya disini Jadi kita bisa Tanya-tanya nih Siapa tahu Anak-anak ada penasaran Tentang Tata Surya Atau Bumi ya Seputaran tentang Tata Surya lah Intinya Oke ada lagi Yuk Kelas Empat Sampai kelas enam Oke Tan Udah kasih jempol Katanya Udah jelas ya Tan ya Boleh Tumohon Semua anak Menang Tolong hidupkan Kameranya Ya Supaya bisa Lihat semua Wajah-wajah Yang ganteng-ganteng Yang cantik-cantik Di kelas besar Begitu kak Ada yang tentang Tata Surya ya Jadi Ini sebagai Bahan ajar juga Buat anak-anak Oh iya ya Ternyata Kita gak hanya Mengenal bumi itu Yang sekecil Dan ternyata Di luar sana Ada yang lebih Wow lagi Lebih besar lagi Tapi kita bersyukur Kita bisa Tinggal Di tempat yang Ya istilahnya Yang enak lah ya Ada oksigennya Semuanya tercukupi juga Oke Nah Boleh Jadi sekaligus Kita mau Ambil Gambar dulu ya Ambil foto anak-anak Jadi ibu minta Bantuan untuk Ibu Cita ya Ibu Cita Oke Oke Apakah sudah siap Ibu Cita Oke Siap Anak-anak Silahkan Nyalakan kameranya ya Siapa nih Ada Angelica Karuli Terus Karin Ibu bantu Untuk Oke ya Yuk Anak-anak Tolong hidupkan kameranya ya Karin Karin C Ayo Oke Untuk yang di slide Sama dulu ya Selain dari Sama ada Karin 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 Sandra Dan Tan Tolong Nyalakan kameranya ya Oke Oke Silahkan bergaya Dengan Gaya kalian masing-masing ya Oke Satu Dua Sebentar Simpan dulu Oke Sekali lagi Untuk slide pertama Senyum dong Senyum Kasih senyum terbaikmu Ayo Oke Untuk Slide kedua ya Slide kedua Siapa ini ya Sere Sere Terjentak Julu ini Sere 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 Terus Roma Roma juga Kemudian Dan Karin Dan Jelika Dan R R siapa ini R Oke Siap-siap ya Ini kok gini tangannya Oke Sekali lagi Untuk slide Semuanya Posisi siap ya Ibu Cita Akan Men-screenshotnya Oke Terima kasih Ibu Cita Nah Hari ini Anak-anak sudah banyak Belajar ya Khususnya Kita langsung nih Langsung Didatangkan Oh Bo Tadi Sudah disampaikan belum ya Kak ya Observatorium Boska ini Adanya dimana ya Siapa tahu Anak-anak Penasaran Iya Betul-betul Ya Observatorium Boska Ini adanya Di Kota Lembang Wow Ya Kota Lembang Di utara Kota Bandung Oke Nah Good ya Jadi Tadi kakaknya Sudah kasih tahu Kalau misalnya Adanya di Lembang Khususnya di Bandung Ya Nah Mungkin anak-anak Nanti ada Yang pengen Apakah boleh Dikunjungi Kak Kira-kira Observatorium Boska itu Atau Ya Saat ini Masih tutup Oh iya Untuk kunjungan Teman-teman Tapi mudah-mudahan Kalau pandeminya Sudah selesai Kita sudah bisa Buka kembali Dan teman-teman Bisa berkunjung Kesini langsung Oke Benar Nah jadi Siapapun nanti Kalau misalnya Pandemi Sudah selesai Semuanya sudah Dapat vaksin juga Ya Jadi kita bisa Berkunjung langsung Bisa ketemu Sama kaya Ini ya kak Sip Iya Sip Kata kakak Oke Nah sekarang Kita sudah Mau di akhir Ya Akhir kegiatan kita Jadi Saya thank you ya Buat Kak Yatni Buat Semua Teman-teman Yang ada di Observatorium Boska Yang sudah Menyempatkan Waktunya Buat Anak-anak Khususnya Yang ada di Makedonia SD Makedonia Di Ngabang Kalimantan Barat Jadi Kita sudah banyak nih Ilmu yang sudah Dikasih Terus Bisa jalan-jalan Virtual juga Ya Kita belum Jadi kita ini Kesempatan yang Luar biasa ya Bisa langsung Dari kakak-kakaknya Yang ada di Observatorium Boska Oke Jadi terima kasih Banyak ya Sekali lagi ya kak Yatni Sama tim juga Ya Untuk waktunya Untuk anak-anak Kelas 4 sampai kelas 6 Jadi Kita sudah Mengakhiri Kegiatan kita Hari ini Namun Kita mau berdoa dulu Ya Ibu Minta tolong Ibu Feby Ibu Christine Feby Ya Untuk memimpin kita Dalam doa ya Bu Oke Oke Bu Feby Oke Oke Iya Bu Iya Karena kegiatan kita Sudah selesai Jadi kita Kita akan berdoa Jangan dipimpin oleh Ibu Christine Feby ya Oke Mari kita Semuanya berdoa Untuk pertemuan kita Hari ini ya Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Karena Tuhan Boleh Memberkati Kami dalam Pertemuan Hari ini Biarlah Kiranya Sudah disampaikan oleh Kakak-kakak dari Tim Boska Bisa Menjadi referensi Tambahan kami Untuk Semakin Mengetahui Tentang Fenomena Alam Interaksi Yang ada Di Bumi Ibu Menjadi Pelajaran juga Bagi kami Untuk kami Semakin boleh Memahami Berkati juga Kakak-kakak dari Tim Boska Yang sudah Menyampaikan Pembelajaran Ini Pada kami Biarlah Tuhan Memberkati Mereka Semua Dalam Setiap Pelayanan Dan Pekerjaan Mereka Dimanapun Mereka Berada Terima kasih Tuhan Ini kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Haleluya Amin Amin Oke Nah Kegiakan kita Hari ini Sudah selesai Ya Terima kasih Untuk Anak-anak yang Sudah menyempatkan Waktunya Sekali lagi Terima kasih Juga untuk kakak-kakak dari Observatorium But